Kembali bersama kami saudara, dalam acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul Bogor, Jawa Barat Presiden Jokowi Dodo berpesan kepada relawan agar tidak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024 Relawan diminta memilih pemimpin yang punya nyali Jokowi mencontohkan kasus Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke badan perdagangan dunia atau WTO Kata Jokowi, Indonesia butuh pemimpin bernyali yang tidak mudah digertak karena Indonesia negara besar Kepada relawan, Jokowi meminta jangan sampai salah memilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029, dan 2034 Karena tiga periode itu menentukan keberhasilan Indonesia melompat menjadi negara maju Jangan kita digugat, misalnya oleh Uni Eropa ke WTO kita jadi grogi Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar awapun Setuju? Oleh sebab itu dalam tiga kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak Oleh sebab itu kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di tiga periode ini Putra Bungsu Presiden yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap Ikut hadir dalam konsolidasi nasional jaringan alap-alap Jokowi di Sentul Bogor, Jawa Barat Kaisang datang bersama istri dan petinggi PSI Di antaranya anggota Dewan Pemina PSI Giringganesha, Sekjen Raja Juliantoni, dan jurubicara partai Presiden Jokowi Dodo dalam anggota berbeda pada Sabtu sore Hadiri Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi di Istora Senayan, Jakarta Rapimnas Samawi ini memutuskan arah politik Samawi di Pilpres Samawi ingin Presiden selanjutnya bisa meneruskan program Jokowi demi kesejahteraan rakyat Informasi terbaru dari Rapimnas Relawan Samawi di Istora Senayan, Jakarta Akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Jona Hamurangan Jona pesan apa yang disampaikan Presiden kepada Relawan Samawi di sana? Jona? Atau harapan Presiden ke depan adalah Presiden yang tidak hanya berani ambil resiko Tapi juga Presiden yang bisa melihat kesempatan Bahkan tadi Presiden juga sempat bercerita terkait dengan kebijakannya, terkait dengan nikel Dan bahkan sempat digugat oleh Uni Eropa Tapi Presiden tetap menegaskan untuk tetap lanjut berjalan Tentu saja ketergasan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana Presiden Jokowi Dodo adalah seorang yang berani ambil resiko Tapi juga seorang Presiden yang berani melihat peluang Tentu saja ini menjadi harapan terkait dengan harapan beliau khususnya untuk penggantinya di 2024 Bahkan tadi Presiden Jokowi Dodo sempat menyinggung terkait dengan Presiden tidak hanya di 2024 Tapi juga untuk yang 2029 dan juga 2034 Dimana inilah masa transisi khususnya menjelang Indonesia Emas 2045 Jadi banyak sekali perubahan yang itu saja diharapkan bisa menuju Indonesia yang semakin mendiri Jadi memang terkait tadi pesan disampaikan kepada ulama muda Para masyarakat yang menghadiri di acara Samayu hari ini adalah Bagaimana masyarakat bisa melihat secara jernih Orang-orang yang akan menjadi pemimpin, orang yang akan menjadi Presiden Atau menjadi wakil Presiden adalah orang-orang yang tidak hanya berani mengambil keputusan Tapi juga orang yang berani mengambil resiko Terus saja resiko yang diambil bukanlah resiko yang ngawur Tapi resiko yang sudah dipikir panjang Seperti beberapa kebijakan Presiden Jokowi Dodo Seperti mobil kereta cepat, masalah nikel dan masalah lainnya Dimana terus saja ada perhitungan jangka panjang Dan ada perhitungan ekonomi Dimana terus saja dalam rangka untuk menghasilkan kemandirian bangsa Nah terkait dengan acara hari ini Ada juga dari pihak Samayu juga memberikan rekomendasi nama Tapi tidak dibacakan terkait dengan kemana arah dukungan dari Samayu Tapi yang pasti terkait dengan visi misi ke depan Terus saja yang diharapkan Samayu adalah Politik Samayu adalah politik yang penuh dengan kegembiraan Saya disampaikan langsung bagaimana politik Samayu Atau arah politik dari Samayu adalah politik yang menghindarkan dari kemasatan umat Atau ada perpecahan umat Terus saja ini semoga diterjemahkan atau dibaca oleh para masyarakat Atau mungkin para simpatis dari Samayu Agar bisa memimpin pemimpin yang itu saja bisa melanjutkan eksistensi Khususnya dari pembangunan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Khususnya dari 10 tahun ini Mulai dari tahun 2014 sampai 2024 Dari Istora, Senayan, Jakarta Jona Hamon akan melaporkan Terima kasih Jangan lupa untuk menonton!